oke untuk menjawab soal ini teman-teman harus mengetahui bahwa pangkat 0 itu sama dengan 1 dimana A itu tidak boleh sama dengan 0 ya jadi sebenarnya ini adalah ketentuan atau keharusannya yang harus kita tahu untuk menjawab soal yang ini nah disini saya berikan contoh teman-teman bahwa 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ini kan sama dengan 1 ya jadi disini 2 pangkat 3, 3 ini naik ke atas itu jadi negatif, jadi disini negatif 3 ini masih tetap 1 teman-teman nah disini terlihat bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 dan sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini nah ini sifat yang kita gunakan disini adalah sifat pangkat eksponen bahwa A pangkat M per A pangkat N itu ini bisa kita tulis begini A pangkat M kurang N ya jadi ini bisa kita jadikan patokan ini juga yang terlebih lagi yang di atas sini ya jadi disini 5 pangkat 0 itu sebenarnya adalah 1 kemudian 3 pangkat 0 itu adalah 1 per 2 pangkat 0 juga itu adalah 1 jadi disini teman-teman 2 per 1 ya 2 per 1 itu adalah 2 ya nah disini jawabannya adalah B ya oke sekian dan terima kasih